Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Segala puji hanya kepada Allah Atas kuasa nikmat karunianya Kita dikumpulkan di tempat yang baik Dalam kegiatan yang baik Juga bersama orang-orang yang baik Alhamdulillah Semoga ini jadi wasilah kita pulang Dalam keadaan yang baik Dan salam Semoga selalu tercurah Kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Besar para keluarganya Sahabatnya Dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah Dalam meniti sunahnya Amin Salam ta'zim Kepada para asati Salam ta'zim ulama Kiyai tokoh masyarakat Ustazah, bunda, bunda Ayah, akang, teteh yang dirumati Allah Terima kasih diizinin ngaji bareng disini Mudah-mudahan ada manfaat Kebaikan yang bisa kita petik Dan Semoga Allah Tidak dengan pertemuan ini ya InsyaAllah Sehat semua Bapak, Ibu Awal bulan mulai lewat Uang bulanan udah mulai habis Tapi Cicilan aman, cicilan InsyaAllah InsyaAllah Alhamdulillah Oh Ibu-ibu mah cicilan masih 15 tahun Tetap aja ceria Tambah gemuk malah Bahagia Sebelum berangkat kesini Kompor udah dimatiin Enggak penting Baik istilah Kalau Dilihat Ini tidak cuman sehat fisiknya Tapi juga sehat imannya Karena ada yang datang dengan dipaksa Tidak kesini Suka rela Apa tujuannya Ngaji kan ya Berarti tidak ada foto-foto ya Nanti fotonya sama guru saya aja ya Nama AA Saya mah gini aja Kita ngelengkauhin Yang penting Tambah dekat sama Allah Ya Maka Tidak ada yang dipaksa datang kesini Diluar pun matahari Makin siang Tentu makin terik Tapi Yang laki-laki aja Pakai tangan pendek Tanpa memakai hijab Itu bisa kepanasan Ibu-ibu Tetep-tep-tep Pada tetep pakai hijab Meskipun pasti lebih gerah Kalau gak karena iman Bang Ngapain Coba ya Ini hari Ahad Betul Diluar pasti ada yang mungkin Masih tidur Bahkan Ada yang lagi jalan-jalan Tapi mau datang kesini Juga tanpa ada Paksaan dari siapapun Tanda hati yang sudah hidup ya Kita tahu Nabi menyebut tempat ini Sebagai taman surga Dan di riayat lain Dari Nabi Sufyan disebutkan Nah nanti kalau kita belajar Kitab-kitab syaroh hadis ya Misalkan Fathul Barinya Imam Ibn Hajar Al-Azkolani Menjelaskan Sohib Bukhari Atau penjelasannya Imam Nawawi Menjelaskan Sohib Muslim Atau Tufwatul Afwazi Imam Al-Mubarak Furi Rahimahullah Menjelaskan Sunan Tin Mizi Itu kata Khairan itu nanti Dijelaskannya Tidak hanya kebaikan Tapi Kata mereka Salah satu penjelasannya adalah Surganya Allah Jadi kalau kita terjemahkan Hadis tadi bisa terjemahkan Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Kan itu secara bahasanya ya Tapi bisa juga di terjemahkan Barang siapa yang Allah inginkan Untuk masuk ke dalam surganya Allah Karena Khairan juga bisa diartikan surganya Allah Maka ia akan pahamkan ia kepada agama Kok gimana caranya tiba-tiba paham agama Kan tidak mungkin tiba-tiba kita hafal 30 juz Ya Ya maka dengan cara dibikin jadi pengen ngaji Ya Maka nyampe weh kesini Entah dapat infonya dari mana Atau bahkan mungkin ada yang Ah kepaksalah ikut teman misalkan Ya Atau lagi diangkot Ngedengerin supir angkotnya Dengerin murotal Nyampe rumah Itu ayat apa ya Ah penasaran Dibuka weh Qurannya yang mungkin sudah berdebu Nah itu tanda-tanda kebaikan Ya Dan Kalau Allah memang sudah benci sama kita Nggak suka sama kita Karena hakul yakin kita punya dosa ya Tapi kabar baiknya Allah tidak benci pendosa Allah hanya benci dosanya Udah dosa bisa bertobat Ya Maka Kita diberikan kesempatan Kita diberikan kesempatan Karena Allah Karena kalau Allah sudah nggak suka sama kita Mudah mematikan kita Kapan saja hakul yakin Ya Tapi malah mau datang kesini Ongkos sendiri Berangkat sendiri Berangkat sendiri Bensin sendiri Ya Ada yang mungkin nyasar Nyari jalan sendiri Baru pertama kesini Tapi tetap bela-belain Bismillah Insya Allah ini wajah-wajah yang Allah inginkan Akan ada di dalam surganya Allah Insya Allah Kalau yang berbicaranya justru nanti tidak ada disana Tolong dicari ya Kita sedang menjadi ujian ini satu sama lain Dari sudut pandang saya Kapan kajian ini sukses Bukan ketika makin banyak yang datang Tapi ketika makin Lilahi ta'ala aja Kena Allah Bisa jadi yang ngajar wudhu Ngajar alif batasa Di desa-desa Jauh boro-boro jauh dari kamera Gak tau follower subscriber Gak ngerti Santrinya gue cuman satu Tapi Lilahi ta'ala Bisa jadi dia yang lebih mulia Nanti di surganya Allah Ya Dan aslinya Popularitas media Cuman jadi alat untuk mengenalkan Allah Bukan mengenalkan diri sendiri Ya Dan selanjutnya Saya aja juga bisa jadi ujian Bagi ibu-ibunya ya Kalau niatnya asli pengen ngaji Mau yang Bicara siapapun Bahkan kalau yang bicara Nanti pada gak jadi datang Semuanya Niatnya tetap murni Jalan kesininya tetap jadi pahala gak Iya Satu langkah gogorin dosa Satu langkah selanjutnya Meninggikan derajat Di sisi Allah Makin jauh berarti Makin panen Ya Jangan sampai pulang dari sini Wah berhasil ngajinya Oh emang dapat hadis apa Enggak Ini dapat selfie Tadi Ketahuilah ya Yang diajak selfie Tidak bisa menyelamatkan siapapun Keserganya Allah Nyelamatin dirinya sendiri aja Gak bisa Jadi yang penting Kita dekat sama Allah aja ya Dan penjudulnya apa hari ini Tahu gak? Lihat posternya Empat golongan orang yang Ini sumbernya dari Hadis riwayat Imam At-Tirmizi Dan juga di Ibnu Hiban juga ada ya Al-Qamukola Rasulullah Muhammad S.A.W. bersabda Yang maknanya Maukah kalian Aku sampaikan Empat golongan orang Yang diharamkan Api neraka baginya Maka para sahabat Tentu saja menjawab Mau Bagi yang sudah biasa Ngaji dengan Darut Tauhid Apalagi dengan A Harusnya sudah hafal ini ya Empat golongan ini Ternyata Bukan golongan Yang misalkan Tahajudnya berapa rokaat Tapi ternyata disebutkan Empat orang itu adalah Haiyin Laiyin Korib Sahel Ulangi Kalau A suka disingkat Jadi halakosa Hanya haiyin Laknya Laiyin Koknya Korib Sahnya Sahel Nanti penjelasan lebih lanjutnya Akan diperdetil oleh guru kita Saya cuma Kupas dikit-dikit aja Sebelum nanti kebahasan selanjutnya Empat-empatnya Bicaranya hati Sehingga Kita mesti Jangan meremehkan Amalan hati Jadi kadang orang tuh Fokusnya Yang penting Wudunya Atau sholatnya Bener-bener berdiri Begitu lama Baca Qur'annya Berjam-jam Begitu ya Tapi dah kita tahu Itu Baru tambah jadi kebaikan Ya tentu kalau Hati kita jadi tambah baik Ini sama nih ngaji kayak gini Kapan bisa jadi sukses Kalau pulang tambah dekat Lai sama Allah Bisa jadi yang di luar Lagi jualan Allah tahan dulu pembelinya Karena tahan tidak ada pembeli Jadi bisa fokus Mendengarkan pengeras suara Lalu pulang-pulang Dia yang tambah takwa Dia berarti yang sukses ngaji Daripada yang sudah berada Di majelis ini Terus ngerasa Ah bah si Udah pernah denger semua Terus pulang-pulang Tidak tambah takwa Ya udah berarti ada yang salah Dan majelis ilmu mah Kadang yang dikejar Bukan ilmu Tapi apa Berkah Ada yang jawab selfie Gak tadi ibu Gak kan Ya Bener gak Kita bicara ilmu nih Kayaknya kalah Sama Google juga Google itu luar biasa Ditanya hadis apa aja Ditanya Bahkan ya di Al-Quran Saya pernah nyobain sekarang Di Al-Quran Di Google itu Ada aplikasi Untuk kita Kalau pengen tahu lagu sesuatu Gak tahu judulnya Gak tahu siapa yang nyanyi Cuma ingat nadanya doang Kita bisa Gitu Depan Google Nanti dicariin Beneran Betul Dan pernah saya coba tes Di rumah Nyobain aplikasi itu Di rumahnya nyala murotal Nyala murotal Jadi kan kedengeran Diterima jadi input Munculnya surat Al-Furqan Eih canggih Eih Insya Allah Maru biasa Ah coba Matiin murotalnya Saya baca sendiri Baca surat apa Misalkan Di aplikasi itu Dicari itu Ayatnya Wah lebih hafiz Daripada Santri Beki Bantul Quran Insya Allah Ya Kita kalah Kalau bicara ilmu Tapi kalau sudah Bicaranya majelis ilmu Ketemu sama yang namanya Ber Berkah Berkah ini Gak ada tandingannya Sok lihat ya Satu jamnya Eh Satu harinya kita Sama satu harinya Nabi Sama gak Sama-sama 24 jam gak Sama Beliau juga perlu tidur Kita juga perlu tidur Kita sama-sama perlu makan Sama-sama punya tanggung jawab Bahkan beliau tanggung jawabnya Lebih banyak Ayah iya Suami iya Pemimpin iya Lengkap tanggung jawabnya Dan satu harinya Sama 24 jam Jadi kita lihat ya Nabi menyampaikan Wahyu itu dimulai Dari yang percaya Cuma 4 orang 4 orang Istrinya Sahabatnya Sama anak kecil 2 orang Di tempat yang Di sekeliling kabah Minimal ada 360 patung berhala Di tempat yang Gampang marah Gampang tersinggung Tersinggung dikit Perang antar suku Di tempat yang wanita Itu diperjual belikan Di tempat yang Bayi itu Kalau keluarnya Bayi perempuan Langsung dikubur hidup-hidup Sampai turun Ayat At-Takwir Surat 81 Ayat 9 Atas dosa apa Kami ini dibunuh Taksirannya Kata Buya Hamka Di kitab Al-Azhar Mengutip pendapat Dari sahabat mulia Abdullah Ibn Abbas Karena di zaman itu Kalau wanita hamil Ngelahirinya Suruh depan rumah Yang ada Tanah yang sudah digali Jadi kalau keluar Jabang bayinya Perempuan Langsung nyemplung Ke lubang tersebut Dikubur hidup-hidup Maka nanti Mereka bertanya Di hadapan Tuhannya Ayat At-Takwir Ayat 9 itu Atas dosa apa sih Saya tadi dibunuh Lahir Gebaru Boro-boro bikin dosa Di tempatnya kayak gitu Tahu-tahu dapat PR Mendakwahkan Tauhid ke satu dunia Di tempat yang Tidak bertauhid Belum ada medsos Belum ada tim media Apalagi Panas lagi Di sana Tapi 23 tahun Selesai Apa yang dihasilkan Jazira Arab Sudah muslim semua Bukan hanya Mekah Madinah berarti ya Sekarang jadi tujuh negara Arab Saudi Oman Yaman Qatar Uni Emirat Arab Bahrain Kuwait Seluas itu Dan negeri baru dibuka Mereka minta Ahli apapun ke Madinah Madinah punya Masya Allah Lalu Kata Syekh Dr. Munir Godban Dalam kitabnya Tarbiya Tukiyah dia Mengut Tip pendapat Beberapa imam Contoh Imam Abu Nu'aing Imam Asuyuti Bahwa Waktu itu Tidak ada Sensus ya Jadi jumlah sahabat itu Tidak bisa detil berapa Tapi kalau dirata-ratakan 120 ribu Sahabat 120 ribu Yang dulunya Raja Perampok Junduf bin Junadah Misalkan Raja Perampok Lebih dikenal dengan nama Abu Zar Al-Gifari Yang dulunya Maboknya Sehari Lima Kali Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu Anfu Juga suka Mabok dulu Sebelum ayat Khomer Dilarang Ya Seperti itu Ya Lalu Menghasilkan 120 ribu Yang bahkan Beliau sesumbar 2 ribu Dari mereka Adalah orang-orang Yang punya Kemampuan Kepemimpinan Skala dunia Sampai sesumbar Satu dari 2 ribu Itu ada di Indonesia Ada di dunia Sekarang Dunia nyaman Dan benteran Sumbar Kayak begini Menghasilkan Generasi sahabat itu Kok itu Masih sejaman Dengan nabi Baik kalau Kurang jauh Salah satu Yang cukup Memukau Ini baru Berakhir di 1492 Ya Di Islam Andalusia Andalusia Di Spanyol Dan Portugal Ya Kita kalau Bayangin peta Berarti Kalau dari Jazira Arab Kudu nyebrang dulu Ke Afrika Utara Ke Mesir Terus menyusuri 5 negara Di Afrika Utara Mesir Tunisia Libya Al-Jazair Maroko Maroko baru Tembus lagi ke Andalus Ya Disitu Tapi Terlahirlah Orang-orang hebat Luar biasa Contoh Ya Kalau di pesantren Belajar bahasa Arab Biasanya pakai Jurumiyah Nanti naik lagi pakai Al-Mutamimah Nanti naik lagi Al-Fiyah Ibnu Malik Baid Seribu Seribu Baid Tentang bahasa Arab Orang Andalus Coba Orangnya dari Asli Spanyol Tapi bikin Kitab Nahu Bahasa Arab Dan dipakai Kesantero Indonesia Kesantero Indonesia Kesantero-kesantero Kesantero Kesantero Ya Atau Kalau di Indonesia Orang sembuh Dari rumah sakit Ngelihat tagihannya Bisa sakit lagi Kalau disana Ada tempat Namanya Bimaristan Apa itu Bimaristan Ya rumah sakit Kalau kata kita Cuman bedanya Mereka Kalau sembuh Diberikan pakaian baru Dan Diberikan Uang Sejumlah Berapa hari Dia gak bisa kerja Dikalikan Untuk menggantikan Karena dia gak bisa kerja Biar pengobatannya Gratis Ya Di generasi itu Kalau ditanya Siapa yang gajinya Paling tinggi Apa profesi Yang gajinya Paling tinggi Di saat itu Guru Nah ada yang jawab tadi Ya Yang kalau dirupiahkan Standar guru Paut Kalau zaman sekarang Dirupiahkan Itu 15 juta Nanti silahkan boleh baca Sejarah Andalus Kami ngaji tentang itu Dengan Ustaz Budi Ashari Beliau Pakar sejarah Dan kalau sudah Sekitar dosen S3 Oh itu Tembus Satu setengah miliar Sebulan Gaji guru Gaji guru Padahal Tempat belajar Disitu disebut Bahasa Arabnya Universitas Jamiah Jamiah Dan Kalau uniknya Kalau negara Butuh duit Minjem duitnya Kemana Ke kampus Ke jamiah Padahal biaya pendidikan Gratis Coba Apa yang Ngebedain Berkah Ya Berkah Padahal kita Bicara tentang itu Tentang Tadi ya Mengentaskan Kemiskinan Bener Bener-bener selesai Kemiskinan itu Dan kita ambil Contoh yang Jangan yang di jaman Nabi ya Kita ke Agak jauh aja Ke zamannya Umar bin Abdul Aziz Oh udah Beliau bahkan Kalau di Ukur secara Secara keturunan Itu sudah cicitnya Umar Umar bin Khatob Jadi Umar punya cucu Cucunya punya anak lagi Kenapa Tuh ibu Ah Tawes lanjut Umar bin Abdul Aziz Mimpinnya sebentar 29 bulan Berapa lama 29 bulan Berarti 2 tahun 5 bulan Apa yang pernah terjadi Di sana Satu ketika Zakat Terkumpul Tapi ketika Kepimpinan itu Begitu makmur Menyejahatlahkan rakyat Akhirnya 8 asnaf Surat 9 Atau bayar 60 8 golongan Yang boleh menerima zakat Itu satu pun Tidak ditemukan Maka minta Akhirnya kepada Amir Umum ini Ya Amir Umum ini Gimana ini uang zakat Segini banyak Cari siapa yang pengen Haji Gak punya biaya Zakat yang biayain Siap Dicari Gak ketemu Semua pada punya biaya Terus gimana Amir Umum ini Cari yang pengen nikah Gak ada biaya Zakat yang biayain Enak pak Jomblo di jaman itu Sekarang memikirin Catering Mikirin gedung Pasti gak balik modal Namanya nikahan Tapi demi Kalau gak Kalau gak di gedung Dan gak ngundang orang Gimana tetangga Ngomong ini Surga kita bukan Di mulut tetangga Ya Insya Allah Dicari Gak ketemu Wah terus gimana Wahai Amir Umum ini Ya sudah Belikan beras-beras Terus buat apa berasnya Sebarkan di seluruh Pegunungan negeri muslim ini Untuk apa Wahai Amir Umum ini Agar semua orang tahu Bahwa di negeri muslim ini Jangankan seorang manusia Seekor burung pun Tidak ada yang kelaparan Rahmat kan Masa beragama malah Makin jadi judas sama orang Ini beragama dengan benar Itu kayak gitu Jadi Dan tentunya Itu masih bicara zakat Zakat tuh kecil Kalau misalkan kita ketemu Para pakar ekonomi syariah ya Zakat tuh kecil demi Allah Yang mencapai nisot Gak semua mencapai nisot Ada yang mencapai nisot Belum nyampe haul Belum wajib zakat Sekalinya ia harus bayar Satu per empat dulu Dua setengah persen Tapi sanggup Ngetasin kemiskinan Sampai kayak begitu Padahal kalau kita bicara tadi Yang bikin Yang bikin Yang bikin Bimaristan Jamiah yang tadi Yang tadi di Andalus itu Itu gak pake uang zakat Pakainya Wakaf produktif Beda lagi bahasannya Tapi yang bedain Apa dari itu semua Berkah Yuk liat ya Punya tetangga gak bu Yang dari Subuh Sebelum subuh Sampai setelah isya Dari gelap Sampai gelap Nyari duit Kayak gak Banyak utang Iya Ada yang kayak gitu Atau jangan-jangan Ada yang begitu Makanya kesini Pinjol banyak Atau gak larinya Keslot Rungkap Beda cerita lah Sedangkan ada orang Bahkan ada orang Punten ya bu Makanya kalau Di hadis Riwayat Imam Ibn Majah Nabi itu pernah ngebagi Orang meninggal itu dua Ada yang mustarih Ada yang mustaroh Naon etateko Artinya sama Sama-sama istirahat Tapi ada orang Yang meninggal itu Dia yang istirahat Dia istirahat Dari capeknya dunia Capeknya nyari duit Capeknya berbakti Ke orang tua Dia yang istirahat Tapi ada orang Yang meninggal Yang jenis yang satunya Seluruhnya Beristirahat Dari orang itu Mungkin kalian pernah dengar Ada orang yang meninggal Justru ada yang nyeletuk Alhamdulillah Mati juga itu orang Pernah ketemu Ada gak orang yang kayak gitu Ada aja gak Karena sangking Zolimnya Atau kayak gimana Nah kita Dari mana Mulainya Kadang kita perlu Nasihat orang Sampai kadang kepikiran Kadang-kadang Meninggal Kadang-kadang Diumumin di masjid Jainnalillahi Saya teka bayang Kalau si meninggal Kok denis Denis yang mana Itu yang slot Selot Aduh Seru Padahal Ya kok kok udah Udah tobat Tapi udah gak tau ya Tobatnya selama ini Gak pernah dapat sms Selama tobat anda Telah diterima Jadi saya gak tau Ya Allah Udah diampunin Atau belum Kayak gitu lah ya Kita Orang yang mana Sedangkan tadi Waktunya sama-sama 24 jam Kok beda Kok beda Hasilnya benar-benar Berbeda Maka ini harus jadi Renungan kita ya Ada kisah kayak gini Orang dermawan Dapat rezeki Belilah kambing Minta kiai di desanya Kiai tolong disembeli Dan bagikan ya Keseluruh masyarakat Tapi saya request dong Bagian yang paling buruk aja Dari kambing tersebut Oke siap Potong Bagiin semua masyarakat Kebagian Setor Kendermawan Begitu dibuka plastiknya Isinya Hatinya dan Lidahnya Beres Hari berganti Besoknya si dermawan Dapat duit lagi Beli rezeki Beli kambing lagi Dipotong lagi Minta tolong pak kiai Seperti kemarin ya pak kiai Bagiin Tapi saya request lah Kemarin yang terburuk Saya minta hari ini Bagian yang paling baik Dari kambing ini Ya Potong Semua kebagian Setor ke rumah pak dermawan Begitu dibuka Isi plastiknya Hatinya lagi Dan lidahnya lagi Nanya dong Pak Pak kiai Kenapa kemarin Terburuk ini Terbaik juga ini Maka pak kiainya Memberi pelajaran Begitu juga Dengan manusia Kalau sudah hati Dan lisannya baik Dia bisa menjadi Sebaik-baik manusia Kalau sudah lisan Dan hatinya buruk Dia bisa menjadi Seburuk-buruknya makhluk Bu Jawab jujur Disini ada gak Yang pernah sakit hati Sama kambing Ibu lewat Depan kandang Eh kurang ajar Enggak Pernah Enggak Tapi disini ada yang Pernah sakit hati Sama mulut orang Ya Padahal Hewan Kita ngerasa Lebih mulia dari hewan Kita gak suka Kalau diledekin Hei kambing Kamu gak suka Ya Tapi ternyata Manusia aja Gak ada yang pernah Tersakiti itu Sama lisan kambing Tapi sama lisan kita Ada yang tersakiti Asamu bagir Berarti Allah berikan akal Allah berikan iman Ya Maka Kadang kita suka Fokusnya kayak gini Hidup nih Kita ngumpulin Pahala Ibarat kita punya Ember pahala Masing-masing lah ya Sesekali kita siram Dengan satu gelas Kadang satu tete Ya apa aja Pahala tahajud Pahala dateng ngaji Pahala nolongin temen Pahala sedekah Tapi kadang kita lupa Lupa untuk ngecek Embernya bocor Atau enggak Ya Karena Ada orang-orang yang Nabi sebut Sebagai orang yang Muflis Bangkrut Asaan hidup Wah aku udah tahajud Aku udah Majelis ta'lim Ikutan Nyampe di hadapan Allah setor Nih Allah Amalanku Nih kosong Ternyata dicek Embernya Bocor Apa yang bikin bocor Paling banyak Tadi ya Di hatinya Ngejaganya repot Di awal Di tengah Di akhir Berhasil Beramal Lima tahun Bangun masjid Setelah bangun masjid Anak kecil Lari-larian He Bandel anak-anak Kalian tau gak Saya capek Tau bangun masjid ini Oh padahal Yang kebangun Tukan Aku ngaku Iya ada pahala Bangun masjid Tapi ketika Ngaku-ngaku Dalam waktu Tempo 15 detik Hilang tuh Pahala Lima tahun Apalagi kita tau Lima puluh ribu tahun Sebelum si masjid Dan si bapak itu ada Allah telah tentukan Harus ada masjid ini Disini Sebagian orang Diutus jadi jalan Maha baiknya Allah Kita diizinin Kecipratan Pahalanya Padahal kan yang ngebangun Allah Atau kita ke lampu merah Sedekah Itu bukan kita yang bermawan Bukan Tapi memang Allah Tentukan ada uang Ada rezekinya Si penerima Di kantong kita Mau kita tahan Kayak gimana Aku yakin Keluar Itu tetap Berarti ke aslinya Allah yang sedang Sedekah kepada Hamba-hambanya Sebagian dipilih Jadi jalan Maha baiknya Allah Cuman jadi jalan Dia diizinin Kecipratan pahala Buat modal ke surga Apa tapi syaratnya Yang hilang Weh Udah Jangan ngaku-ngaku Ini saya yang bangun Ini saya yang ngasih Kata Allah Ada rezekinya dia Diam Nah ini Kemudian di hati ya Kata Allah Surat 91 Ayat 9 dan 10 Asyams Kode Aklah Haman Zakaha Wa kode Khoban Dassaha Sungguh beruntung Orang yang menyucikannya Dan sungguh rugi Orang yang mengotori Bahkan Saya tanya dulu ya Bu Ibu nyekolahin anak Biar Pinter Bagus Pinter itu bagus Tapi pun Tujuan pendidikan Di dalam Islam Itu bukan bikin pinter Bukan demi Allah Karena kita Gak pernah kekurangan Orang pinter Orang yang lahir Langsung pinter IQ nya tinggi Juga ada Betul Maling di negeri kita Atau pinter Tolong jangan diperhalus Jadi koruptor Maling mah maling aja Kayak anak SMA Kemarin ditanya Kajian di sekolahan Gurunya minta Bawain mateli Dilarang pacaran Saya tanya Adek-adek pada pacaran Enggak Kami gak punya pacar kok Punyanya support system Elah Gaya Siapa Support system Kegiatannya apa Gandengan Pelukan Maksiat Maksiat Sama ya Maling juga Jangan diperhalus Jadi koruptor Nah Maling bodoh Dia pengen nyuri ayam Ayamnya gak ketangkep Malingnya yang ketangkep Soalnya bodoh Tapi kalau malingnya pinter Yang nyuri satu Yang kelaparan jutaan orang Kan repot Ya Tapi kita gak pernah kekurangan orang pinter Ya Terus apa tujuannya Islam Dalam mendidik Tujuannya Quran surat ke 62 Al-Jumu'ah Ayat keduanya A'udzubillahiminasyaitaudirrojim Bismillahirrahmanirrahim Huwaldazi ba'atafil ummiyina Rasulam Minhum yatlu alayhim Ayatihi Wayuzakihim Dia lah Allah yang menurunkan Rasul dari golongan mereka Yang tidak bisa baca tulis Untuk membacakan ayat-ayatnya Dan lalu Wayuzakihim Menyucikan jiwa mereka Tujuan pendidikan dalam Islam Saya pun Kebayang lu Nabi Dengan PR dakwah sebesar tadi Tau-tau Ngedatengin kafir Qurois Dengan niatan bikin mereka pinter gitu Enggak Asli mereka udah pada pinter Orang Qurois itu Diakuin sama Al-Quran Quran surat 106 Qurois Ila fihim Rihlatashita Iwassoib Ada kata rihlah disitu Apa artinya rihlah pak? Bu Jalan-jalan Apa bedanya jalan-jalan kita Sama orang Qurois? Kita jalan-jalan ngabisin duit Orang Qurois jalan-jalan jadi duit Pandai dagang Diakuin Penciptanya yang ngakuin Iya Mereka udah pada pinter Terus Nabi dateng Pengen ngedakohin mereka Pengen bikin mereka pinter gitu Enggak Ini pun Jangan sedih Kok anak saya Matematikanya jelek ya? Kok anak saya Tapi ternyata Dibandingkan Yang nilainya pada bagus Tapi gak punya adab Ke orang tua Sok Anak ibu pinter Soleh-soleha Tapi ibu diperlakukan Seperti film Azad Indosiar Mau? Enggak kan? Tapi pun Iya kadang nilai itu Ya Allah Nilai itu yang menimpat setengah Gitu ya Di Samsu 234 Sekitaran itulah ya Tapi ya Allah Bangun sholat Gak usah dibangunin Ya Bisa bahkan Ngajar ngaji Buat adik-adiknya Kita bingung Baca Baca tajwid Belum bener Ternyata yang bisa ngajarin Anaknya Bahkan ada orang tua Yang hijrah Ngeliat anaknya ngaji Kurang bangga Apalagi Menyucikan jiwa Udah kecebrasan orang Beda-beda Udah aslinya Bicara ilmu Juga orang bisa Apalagi ngaji Bicara nanti kita Hapal ayat Hapal adik Asli Bukan Kitanya yang pinter Tapi tergantung Sang pemilik ilmu Mau gak ditipin ilmunya Ke kita Sekarang Apalagi sekarang Ya udah Yang penting Pinter Ngeliat pintarnya dari apa Nilai bagus Nilainya dari mana Bisa beli Kunci jawaban Tau-tau Mereka mimpin masyarakat Terus tau-tau Kenapa negeri ini Jadi begini Ya mungkin itulah Dasarnya Ya Mereka Bicara tentang hati Nah itu dia Kadang uniknya Kita bisa-bisanya Lebih fokus Dengan Penyakit Fisik Daripada penyakit hati Padahal kita bandingin ya Penyakit fisik Versus Penyakit hati Penyakit fisika Di dunianya Sembuh Allah kembalikan dua Allah kembalikan cahaya di wajahnya Kembalikan senyumnya Tapi tidak dikembalikan dosanya Ya Maka sambil Kena penyakit fisik Di dunia Sambil bersih Dan yakin Sembuh Tidak sembuh Parah Tidak parah Penyakit fisik itu ujung-ujungnya satu Apa? Mati Betul? Ada orang sembuh dari rumah sakit tadi Lihat tagihannya sakit lagi Ada Atau beneran sembuh Dan dia kaya Beneran bisa bayar Pas pulang sampai rumah Turun dari mobil Ketabrak mobil Ada Ya Ujung-ujungnya sama Mati Tapi Ketika nanti mati Demi Allah Penyakitnya gak ikut Tuntan ya Tumor Sebeti bola basket Pas dibangkitkan kembali Di padang masyarakat Tumornya ikut gak? Demi Allah utuh Jangankan yang tumor lah Yang punten Kecelakaan lalu lintas Kelindes kendaraan besar Ususnya kemana-mana Misalkan Pujibnya tuh Tau pujibnya Khususnya kemana-mana Meninggal Apalagi dia Pergi Ketika pergi kecelakaan itu Dengan tujuan Pengen ngajar-ngaji Misalkan Pujibnya kemana-mana Nanti dibangkit di padang masyarakat Berantakan gak perutnya Utuh Demi Allah Itu kalau penyakit fisik gitu Sembuh tidak sembuh Parah tidak parah Ujungnya sama Mati Tapi Ketika sedang menderita penyakitnya Tambah bersih dari dosa Sehingga bisa jadi Dia lebih terjamin Diampuni Daripada yang sehat Tapi maksiat melulu Sekarang bandingin Penyakit hati ya Ketika kena penyakit hati Kadang di dunia gak kerasa Kemana-mana dipuji Tangan dicium Diminta foto Nasihatnya dinanti Fatwanya dinanti Lupa ternyata Bahwa itu adalah Karunia Allah Dan Allah sedang menutupi Aibnya Sehingga dia menjadi Ujung dan besar kepala Di dunia gak kerasa Bahkan bangga Berbangga-bangga diri Meninggal Ngikut gak tanggung jawabnya Di nanti alam Tuhan Harus dipertanggung jawabkan Itu kesombongannya Apa yang mendasari engkau layak Untuk sombong Sedangkan ilmu dari siapa Bisa belajar Allah yang mudahkan Ini kita motor ada Kendaraan ada Uang ada Jalan tahu Bensin ada Kalau Allah tidak izinkan Nyampe sini Bisa nyampe gak bu Berarti kita yang nyampe sini Karena kita yang soleh-soleha Atau karena Allah yang tolong Dari situ Terus uniknya Kalau penyakit fisik Gampang ngakunya Datang ke dokter Ditanya Apa yang dirasa Ininya dok Saya juga kemarin ini Kebanyakan makan Beton Misalkan ya Apa yang lah yang Seng Asbes Oh Kira aku udah lumping ya Enggak Pasti ngaku Enggak ada orang datang ke dokter Apa yang dirasa Oh gak mau Oh rahasia Ya ini kepo Ini dokter Kan bukan dukun Tapi kalau penyakit hati Oh susah pak Pengen ngaku Sekalinya ada orang Yang berbaik hati Pengen nyembuhin juga Diajak ngobrol Duduk Bedua Ditaktir Sahabatku Jangan gitu Itu namanya Ketakaburan Sombong Siapa yang sombong Galakan dia Yang ngutang juga galakan dia Betul 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 Insya Allah Tenang ya Tidak rugi dihutangin Nanti baca kitab As-Sohi At-Tar-Gi Buat-Tar-Hid Karya Sheikh Al-Munziri Ini Ditahrij ulang oleh Sheikh Nasruddin Al-Albani Disitu ada bab tentang hutang Ternyata ya tentang hutang itu Wah Untungnya banyak loh Kalau dihutangin Jadi misal kita hutang Kita ngutangin orang Minjem tanggal 1 Jangki tanggal 10 10 juta lah misalkan Maka dianggap setiap harinya Kita bersedekah sebanyak 10 juta Sejumlah nilai hutangnya Setelah tanggal 10 Dia gak sanggup bayar Maka semenjak tanggal 10 Dan setelahnya Sampai entah kapan dia bayar Kita dianggap bersedekah Sehari 2 kali lipat Dari jumlah hutangnya Gimana caranya Punya uang 10 juta Tapi punya pahala Ratusan miliar Pinjemin bu ke orang Silahkan yang meminjam duit Ibu-ibu ini Keliatannya lagi banyak duit Ya Intermezzo cuma ya Tapi gitu ya Sok dari sini aja Kita harus sudah bisa jawab Pak Punten Lebih bahaya mana Penyakit sombong Atau penyakit kanker Kok orang kanker bisa mati loh Kok iya betul Tapi bisa jadi Gara-gara kankernya Dia lebih terjamin Diampuni dosanya Daripada yang sehat Tapi Ini gak cuma penyakit fisik aja bu ya Termasuk penyakit hati Diselingkuhin sakit gak bu Udah dampingin dari nol ya gak Tau-tau dia udah sukses Nikah lagi sama yang seumuran anak kalian Maaf ya referensi saya dari film Azab Biasanya kayak gitu Beres Dia nikah lagi Tapi gara-gara itu Si ibu jadi rajin tahajud Gak pernah bolos majelis Taklim Bahkan mulai belajar Quran Sampai ngapalin Bahkan sampai mengajarkan Bisa jadi lebih terjamin tuh surganya Daripada yang suaminya pada setia Meskipun yang suaminya udah setia Gak usah disuruh selingkuh bu ya Abang selingkuh dong Kalo gak aku gimana penggugur dosanya Gak gitu konsepnya bu ya Tapi gak rugi lah Jangan alergi sama kepahitan Kita bicara pengen ke surga Pengen mah pengen ya Tapi kadang pernah redungin gak Nabi Adam aja diusirnya Karena satu dosa dari surga Apa kita yang ke surga dosanya cuman satu Terus kita tuh berarti ke surga modalnya apa Begitu Solat lupa roka atwai Istighfar jarang Sedekah diirit-irit Misal Tapi kadang cita-cita gak nanggung Ah saya emang pengen Surganya tuh sama nabi Nanti tetanggaan Malaikatnya geleng-geleng Amalannya apa Kamu tegu Ya Tapi Allah pengen ngabulin Ya udah dikasih fasilitas Ada dosa bisa jadi yang belum bisa tergugurkan Karena amalan kita segitu-gitunya Dikasih fasilitas Temen kerja nyakitin mulutnya Ada yang hutang gak dibayar-bayar Dikira rugi Enggak Kapan masih rugi Ya kalau kita masih Kalau bahagia kita masih dunia Walaupun bukan berarti gak boleh punya dunia Ada banyak ulama-ulama Bahkan para sahabat Dan nabi yang kaya juga banyak Tapi gak melekat Di dunia Di hatinya Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang Tapi amalan kita sama Kurang Gak kayak para imam besar Imam Ahmad bin Hanbal Solatnya sehari semalam 300 rokaat Kalau sedang sakit 150 rokaat Ya Allah Ya udah Pakai itu Obat hati Dan obat hati Saya bahas yang ini aja Biar ingat Udah diapalin Soalnya karena dijadikan lagu oleh opik Obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama Baca Quran dan maknanya Ya Kalau dipikir-pikir lagi Tadi nabi Berda'wah di tempat seperti itu Sampai akhirnya Menghasilkan generasi Seperti itu Pakai apa modalnya Yang disampaikan Quran Ya Beliau gak belajar Pidato dulu Boro-boro Baca tulis aja gak bisa Ya Dan sengaja tuh Allah Disitu gitu Karena kalau dari Bani Israel Udah banyak Dari nabi-nabi terdahulu Ya Kalau dari Kalau beliau pernah belajar Atau bisa baca tulis Mungkin Ada yang nanti Ada yang nyebut Oh nanti itu mah Mungkin dari literatur-literatur Dari Persia Atau Romawi Mungkin Tapi enggak Oke Quran Satu-satunya buku Yang gak pernah bosan dibaca Padahal gak ada jilid duanya Bosan kita baca komik Kalau misalkan jilid satu Terus bosan Ya Tapi Al-Quran mah Gitu Bahkan Waktu itu ada yang nanya Ke Ustaz Budi Asari Gak bisa dong kok Semuanya ke Al-Quran dan Sunnah Itu kan 14 abad yang lalu Beda sekarang zamannya Ditantang balik oleh Ustaz Budi Bawakan masalah paling sulit Zaman sekarang Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit Di zaman dulu Dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah Dikira Allah mengakhirkan Al-Quran Dan Nabi sudah wafat Karena itu Karena tidak sengaja Mudah bagi Allah Nabi masih hidup sampai sekarang Atau dibikin ada Nabi yang lain lagi Atau juga mudah bagi Allah membuat Al-Quran masih keluar wahyu Yang terbaru sampai saat ini Tapi kalau ditanya kepada guru-guru kami Kenapa Al-Quran cuma sampai Al-Fatihah Sampai Anas doang Kenapa Nabi sudah wafat Kan mudah bagi Allah manjangin umur beliau Ribuan tahun misalkan Guru kami menjawab seperti ini Karena Yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah sekarang Itu cukup Untuk menjadi bimbingan kita Sampai hari kiamat Makanya sudah wafat Ini terbukti itu Ada orang yang gak pernah ketemu Nabi nya Tapi tetap jadi baik Dengan ngikutin Quran dan Sunnah Tinggal ngikutinya Benar tadi Kadang Kok saya udah ngikutin Quran dan Sunnah Ayat pertama ikhro kan Baca Saya rajin baca Baca grup WA Baca komen Bukan yang itu ya Masya Allah Yolah ini Mujizat Al-Quran itu Beneran beda Pernah ngeliat Yang diponis dokter Gak bisa hamil Dia fokus Baca Al-Quran Gak tahu Allah berikan kehamilan Bahkan pernah ada Waktu itu ada yang nanya di kajian Dijawabnya pakai hadis ini Nanyanya kayak gini Permintaan saya Kebanyakan Kok Gimana yang sampai bingung Mau berdoanya Berdoa apa Sampai kadang Sampai bingungnya Ada orang berdoa Ya Allah Apal merun Amin Itu paling kurang ajar itu orang Ya Ngerti gak Kalau diterjemahnya Ya Allah Tahu kali Amin Ya iya Si Allah Tahu Kita aja pengen Minjem duit ke orang Ada mukodimahnya Dipuji dulu Anaknya Menih cantik Gila Ini mah Gak ada angin Gak ada apa Ya Allah Tahu kali Amin Ada adabnya Tadi sebutkan Di hadis Rewat M.M.A.Tirmidhi Oh izin karena waktu saya langsung Ini ya Dipercepat Bahwa Barang siapa Disibukan dengan Al-Quran Sampai tidak sempat meminta Tidak sempat berdoa Berzikir Maka Allah akan berikan Sesuatu balasan yang lebih baik Daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa Dan meminta Misalkan kita kepalang bingung nih Permintaan teh begitu ditulis Di daftar Ya Allah cicilan Ya Allah anak Ya Allah pengen punya keturunan Misalkan banyak banget Bingung nih mau ngapain Kata Dan ini hadis kutsi ya Karena Walaupun diriwayatkan Imam At-Tirmidhi Tapi di awalnya Rasul bersabda Bahwa Allah berfirman Berarti kan hadis kutsi Sampai tadi Sibukan dengan Al-Quran Yang sampai benar-benar Kur'an Berdoa gak ada waktu Zikir gak ada Kur'an Nanti akan disebutkan Disampaikan seperti tadi Bahwa Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik Daripada orang yang meminta Yang menjelaskan hadisnya ini Menjelaskan bahwa Sebagaimana orang yang Dapat tugas Ngebagiin roti Maka kalau dia udah bagiin roti Gak mungkin Dianya gak kebagian Petugasnya Pasti udah disisihin lebih dulu Dan bahkan biasanya beda kan Ibarat Oh buat panitiamah Berkatnya dua Bungkusannya Yang lainnya yang datang Cuma satu Itu Quran Terlanjut dulu Obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama Baca Quran dan makna Ini juga gak akan Bukan sekedar lagu loh ya Ini ternyata sumbernya Dari kitab At-Tibian At-Tibiannya Imam Nawawi Fil adabi Hamalatil Quran Ya Disebutnya Walaupun susunannya Berbeda dengan Lagu tersebut Ya Tapi kita sesuai yang Yang kita hafal aja ya Satu Baca Quran dan maknanya Dua Salat malam Dirikanlah Saya mau tanya Kayak gini berarti Apa bedanya Nabi sama Rasul Nabi dapat Lahu dari Allah Tapi tidak diperintahkan Menyampaikan Untuk dirinya sendiri Rasul dapat Wahyu dari Allah Diperintahkan Menyampaikan ke umat Waktu Iqra' bismirab Bikallazi Kholako Turun Ayat 1-5 Muhammad SAW Itu diangkat jadi Nabi atau Rasul Siapa yang Nabi Siapa yang Rasul Yang Tidak angkat tangan Berarti sebagai apa Ya Sebagai Nabi Karena ayat 1-5 itu Tidak ada Perintah untuk Menyampaikan ke umat Kapan mulai ada Tidak lama Setelah beliau pulang Turun surat ke-74 Surat Al-Mudasir Ayat 1-7 Ya Ayuhal Mudasir Kum Sa'anhir Kum Bangkit Pa'anjir Berikan peringatan Turun Perintahnya Turun berdakwah Tapi sebelum Diperintahkan berdakwah Sebelum turun Al-Mudasir Sebagai yang besar Riwayat Menyebutkan Bahwa turun Satu surat sebelumnya Surat 73 Surat Al-Mudzammil Apa perintah di surat Al-Mudzammil Ya Ayuhal Muzzammil Kum In layla Illa Kolila Nisbahu Awyankus Minhu Kolila Awzid Adayhi Warad Til Al-Qur'ana Tarotila Wahai orang yang berselimut Kum Bangkit Min Layla Dari sebagian malam Illa Kolila Kecuali cuman sedikit Nabi disuruh bangun malam Kapan bangun malamnya Nisbahu Setengahnya Awyankus Minhu Kolila Atau kurangi sedikit Makanya kadang Kok yuk kita hebat Ikuti Nabi Tapi kita sama Nabi Bedanya tipis ya Nabi tengah malam Sudah bangun Kita tengah malam Masih bangun Beda tidak Tipis kan bedanya Nah tapi efeknya dahsyat Mana masih bangun Cuman gara-gara Nonton bola lagi Ya Saya tidak bilang Nonton bola itu dosa ya Tapi banyak yang lebih bermanfaat Udah Maka Lihat ya seperti tadi Ini bahkan sebelum Israq Miroj Nabi Dengan tahu-tahu Usia 40 Di tempat seperti itu Tahu-tahu Dapat PR dakwah Menyampaikan Tauhid Ke satu dunia Modalnya apa Perlu petunjuk Ya Allah saya Modalnya apa Senjata saya Disuruh Tahajud sama umur Oke Haji Arifin Ilham pernah bilang Almarhum ya Orang yang ahli tahajud Itu Allah akan berikan Yang namanya Haibah jalaliyah Apa itu Seperti rasa cinta Yang ditanamkan Kepada setiap orang Dan itu turun Dari kepada Agungnya Allah Sehingga bisa jadi Ada dua orang Menurut beliau Berbicara hal yang Plek persis Sama Tapi yang satu Ahli tahajud Yang satu Gak pernah tahajud Allah punya kuasa Menjadikan Kok orang-orang Lebih pengen Ngedengerin yang itu ya Kesan saya Pernah dengar Materi itu Misalkan dimana Tapi kok Kalau yang ngomong beliau Saya pengen ngamalin Mungkin tahajudnya yang beda Ini beda Tahajud itu Masya Allah Ya Itu ya Tahajud Baca Quran dan maknanya Solat malam Didikanlah Yang ketiga Berkumpulah Dengan orang Kenal sama orang Yang paling enak Siapa sih Kalau bukan orang soleh Ya Coba Kita berbicara Di depan orang soleh Ilmu kurang Bahkan nyampein Salah Pasti dibenerin Malah jadi tahu Yang bener berarti apa Kok Gimana kalau kita Datang bawa dosa Jangankan bicara salah Datang bawa dosa aja Malah dirangkul Sini 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 Ayo Sama-sama menuju kebaikan Karena beliau Sadar betul Ya kita Datang kayak gini Ini ngaji ke pengajian Emang tanda orang soleh Bukan Tanda orang Pengen jadi soleh Berhasil jadi soleh Gak tahu Allah tolong jadi Allah gak tolong Yang gak jadi Kita gak disuruh nentuin takdir Cuma disuruh ikhtiar Ibu Panas-panas tetap pakai kerudung Apakah tanda orang alim Soleha Tanda orang pengen jadi alim Pengen jadi soleha Berhasil Gak tahu Allah tolong jadi Allah gak tolong Yang gak jadi Udah Gitu aja Jadi katain Allah soal alim Emang belum alim Pengen jadi alim Doain ya Mudah-mudahan bisa jadi Udah Enak Biarin Enak Kan jangan sampai Kita bisa-bisanya Kalah ramah Dengan orang-orang Yang di tempat maksiat Kadang aduh Lepun Tenggak dapat cerita Ada orang Ya Allah saya tak tahu Punya salah Pengen tobat Tapi gak tahu Mulai dari mana Katanya harus dekat Dengan yang maha baik Kumpul di tempat-tempat yang baik Datang ke majelis ilmu Tapi gimana Orang tobatnya baru Gamis belum beli Kerudung gak punya Pakaian paling sopannya Cuma celana panjang Sama kemeja tangan panjang Belum punya kerudung Begitu nyampe Dipelototin Dari atas sampai bawah Sama yang ada di dalam mesjid Salah belok Salah gerak aja Ngapain kamu disini Sakit hati Pulang Pergi ke tempat minum-minum Tumpah Malah diperlakukan Gak apa-apa Gak apa-apa Tumpah ya Saya ganti dua kali lipat ya Nih yang penting Sering aja kesini Bisa lebih ramah mereka Tuntun ya Salah satu hari Yang mesti kita pikirkan Kalau kita udah ngaji Kayak gini Adalah Kita tuh mengemban Islam Dalam artian Kayak gini ya Ketika kita berbuat jahat Ngelisan nyakitin Ke orang Dan lain-lain Tuntun Bisa jadi Kita nyemang gak dihinang Bisa jadi Islamnya yang dipandang Jelek oleh orang-orang Yang ngaji aja gitu Mulutnya Buat apa Belajar Islam Islam berarti tuh Yang ngajarin kayak gitu Tuntun Kita nya bisa jadi Gak dimaki Sama orang itu Tapi Islamnya yang dimaki Dan Lebih Allah Kita bertanggung jawab Atas rusaknya Islam Gara-gara kelakuan kita Orang mah gak baca Quran Orang gak baca hadis Di luar mah Maka mereka akan ngeliat Kelakuan orang yang ngakunya Baca Quran dan hadis Tapi yang ngakunya Baca Quran dan hadis Disesalkan ya Berkumpul dengan orang soleh Ingat tiga tawasul yang diizinkan oleh Allah Tiga tawasul yang diizinkan oleh syariat Menyampaikan suatu amalan dengan bantuan Dengan pertolongan Satu Bertawasul dengan Sifat-sifat Allah Nama-nama Allah Pengen rezeki Yaudah silahkan Ya Allah Ya Raza Silahkan Memuji Allah dulu Yang kedua Tawasul dengan Amal soleh Ya Allah Sedekah subuh Ya Allah Ini rezeki darimu Izinkanlah ini Jadi wasilah Engkau kabulkan doa kami Ya Allah pengen punya keturunan Itu boleh Di kitab priyadu soleh Diceritakan tentang Tiga orang yang terkurung dalam gua Mereka saling nyebutin Amalannya satu persatu Sampai akhirnya Batunya tergeser Terus bisa keluar Yang ketiga Tawasul dengan Doa orang soleh Jadi kalau ketemu orang soleh Nanti misalnya ketemu A Jangan minta selfie Minta doa Baik kita nanti begitu meninggal Nggak ditanya sama malaikat Kamu berhasil selfie sama A Nggak Saya bisa jadi doa beliau Menyelamatkan Ya Kumpul dengan orang soleh Yang keempat Terbanyaklah berpuasa Oh ini Ngidupin hati Bayangin ya Hal sederhana Misalkan Misalkan Coba silahkan Amalin puasa Nabi Daud Misalkan Sehari puasa Sehari enggak Sehari puasa Sehari enggak Akan kita bertemu Dengan episode Dimana Giliran lagi puasa Giliran lagi puasa Temen ten raktir Pengen makan Giliran enggak puasa Enggak ada yang raktir Itu bisa ngajah loh Itu Allah yang nyeting loh Tapi Kalau itu terus menerus kita Bismillah istiqomah yuk Kita akan sampai nanti Di satu titik bahwa Eh Ya udahlah Anggaplah gak ikut makan siang Di jamu makan stik Di rumah cuman makan tempe Sama aja kok bu Tempe bacem yang nyaris basi Sama stik tenderloin Yang setengah juta Bedanya dimana Disini 5 cm Kalau dia cadel Berarti 3 cm Begitu udah lewat tenggorokan Sampai perut Emang beda rasa kenyangnya Makan tempe Emang makan daging Beda gak kenyang Sama Apa yang lebih sama Keluarnya sama-sama bau Gak ada Ini makanan Kenapa mahal begini kok Oh iya Nanti keluarnya wangi Pasti bau Jadi biasa Kalaupun akhirnya Dia sahur Ah kan Ngarep berkah Gak so Contohin sahur Lah pernah gak Udah Pengen nyari berkahnya aja Yang penting jadi amal Sahur gak sahur Tetap kuasa Bismillah Insyaallah Nanti lama-lama Hati itu biasa aja Ngeliat dunia Ya Amat Udah dikasih sinyang Terakhir Banyaklah berbosa Dan kelima Berzikir malam Berpanjanglah Ini orang-orang yang Dinebutkan hati Dibukakan rezeki Selebar-lebarnya Ya Salah satunya adalah orang yang Banyak berzikir di malam hari Berkobat di malam hari Jadi kalau misalkan tahajud Sisain jangan tahajud doang Sambil nunggu subuh Ada Bikir Sikfa Bismillah Oh beda Di saat itu Izin ya Saya tidak sempat menyampaikan semuanya Pas disini 10.00 10.00 Kita nantikan Acara utamanya Yaitu Nasihat dari guru kita Semoga yang disampaikan tadi Ada manfaat yang bisa dipetik Dan tolong koreksi Tolong nasihati Jika ada kesalahan Dan Semuanya pasti datang dari Kebodohan diri ini Jika ada kebaikan dari Allah Dan kita bersyukur kepadanya Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!